Halo selamat malam teman-teman semua boleh dong open kameranya on cam dulu nih aku mau lihat teman-teman dari seluruh Indonesia yang udah hadir malam ini yang dari waktu Indonesia bagian Barat boleh dong mana suaranya boleh langsung mention item di room chat Hai kak aku dari aku baca nih tadi Suri dari koskupan Agung Semarang ada dari koskupan Manado Halo Wow dari Manado nih ada dari mana lagi ya ada yang dari Jakarta ada yang dari Samarinda dari Bandung dan dari Indonesia apa kabar semuanya kalau luar biasa boleh dong kasih reaksion kalau lagi-lagi sedih lagi galau gitu kan ya malam minggu nih nggak kemana-mana boleh dong reaksinya sedih gitu bad mood gimana gitu ya kan kayak Kak Fridia nih dilihat kayaknya lagi bad mood deh lagi sebel ya kayak nggak bisa malam mingguan ya kalau lagi biasa aja boleh happy cheers oke wah seseru juga malam ini ada banyak dari ujung pelosok Indonesia sampai ke ujung ujung ketemu ujung ya Kak Mary ya sobel gabung semuanya oke kita kenalan dulu kali ya Kak boleh Kak Mary kenalan dulu ya tak kenal maka tak sayang tak cinta biar kita saling cintaan dan saling menyayangi ayo kita kenalan kalau desain nggak ditinggal tapi Kak kasihan iya bener oke boleh deh dari kak Flora dulu nih oke teman-teman dari seluruh Indonesia OMK yang luar biasa penuh semangat dan berjiwa muda salam kenal aku Flora dan juga ada teman aku hari ini siapa ada aku Mary Halo teman-teman salam kenal semua kabar dua bakal ngajak teman-teman nih Kak Mary ya bener kita berdua bakal ngajak teman-teman untuk menjelajah menjelajah ya jelajah OMK kalau dulu Kak Mary kita sudah sempat nih punya kegiatan jelajah OMK beberapa kali ada di Indonesia ya Kak ya ya bener di keuskupan beberapa keuskupan mungkin teman-teman yang penasaran boleh nanti masuk YouTube OMK net lihat nih jelajah OMK sebelumnya seperti apa atau yang sudah pernah nyikut ya udah pernah ikut jelajah OMK sebelumnya boleh mention di kolom chat nah kali ini kita mau kemana nih Kak Kak Mary kali ini kita mau pergi ke salah satu negara waduh negara nih Kak bukan keuskupan nih Kak ya banget ya kita malam minggu malam mingguannya keliling eh nggak keliling pergi ke negara orang kayak siapa tahu pula-pula dapat ayang gitu kan yang lagi jombla boleh ya fokus iya betul padahal pada kali ini kita akan keliling akan pergi ke salah satu negara kita benua beda benua nih bukan benua Asia benua Eropa Kak apa itu dari mana itu ya ya gimana itu pernah denger nggak glass go glass glass go oh bukan bukan kaca yang bersinar ya bukan bukan ini nggak beda Kak Mary ok let's go yang United Kingdom mungkin teman-teman pernah denger ya kita lihat nih orang-orang di Glasgow United Kingdom tuh seperti apa aduh Kak Mary nggak sabaran banget nih kalau main bola boleh dong Kak itu kayaknya ya di sebelah sana ya Kak ya boleh dong nah teman-teman sebelum kita pergi nih kita mau menjelajah kita akan berangkat setelah ini nah teman-teman kita bakal naik kapal nggak sih aduh berapa tahun sampai ya masuk angin kak masuk angin ya naik pesawat selamaan deh aduh jadi kita akan menggunakan pintu kemana saja magic ya orang muda tuh bisa deh ngelakuin apa aja yang magic yang nggak bisa terpikirkan oleh kita akan menggunakan pintu kemana saja tapi Kak Mary sebelum kita berangkat kita mau nih ajakin teman-teman kita mau challenge mereka semua yang ada di dalam apa tuh kak sebelum berangkatnya teman-teman nanti di perjalanan ya kita tuh bakal berjalan jauh ke benua Eropa ke United Kingdom satu negara agak jauh dari kita Indonesia tuh teman-teman boleh ya di capture ataupun di save handphone ya ya di di apa namanya di rekam perjalanan kita sorry sorry bener nanti teman-teman boleh ya ah selama sepanjang acara ini nanti temen upload di akun Instagram dan jangan lupa tag akun ide omk net yang pasti Nika Mary akan ada hadiah souvenir loh langsung dari Glasgow kakak itu kayak mungkin bisa jadi bisa di nggak tahu nih apa kira-kira bisa jadi bisa jadi ya tiket terbang atau hotel menginap selama berapa minggu gitu ya di glass oke siap aku mau itu kak ya jangan lupa ya untuk share ceritanya perjalanan kita dari selama kita berjalan menuju Glasgow teman-teman boleh share di akun Instagram bagaimana pengalaman teman-teman nanti akan dipilih tiga sharing terbaik dan terunik oleh tim dari omk net dan teman-teman teman-teman akan mendapatkan souvenir atau hadiah langsung dari gelo di akhir acara jadi share-nya diberi waktu selama satu jam dari sekarang ya Mary ya jadi jam 8 itu akan ditutup dan akan dinilai oleh omk net siap ya teman-teman ya semua berpartisipasi ayo 8wb ya Kak bener 8wb bagi teman-teman yang diwita berarti jam 9 teman-teman yang wit itu jam 10 jam 10 luar biasa Indonesia Indonesia waktunya beda-beda ya tapi kita tetap sangat nih ya jangan lupa follow dulu omk net kak bener banget Kak Mary nah Kak Mary tanpa berlama-lama lagi nih kita mau berangkat nih ya semua siap-siap ya teman-teman yang sudah siapnya udah ya kokornya udah ya semuanya ya siap ya kasih reaction apa nih jempol mau pakai jempol kaki jempol tangan boleh udah semangat ya kita mau berangkat ke gelap aku disiapkan aku udah bawa tas yuk luar biasa kak Mary nih ya udah siap dia bawa tas iya kalau 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 Kak Flora nggak nggak bawa apa-apa deh bawa diri aja sama siap-siapin hati nih Kak Mary mana kok ketemu seseorang yang tidak ada iya aduh Kak Mary ya sebelum kita berangkat tuh kayaknya sebaiknya kita ngapain nih Kak Mary ya agar langkah kita perjalanan kita berjalan dengan lancar nih teman-teman ada baiknya kita mengawali dengan doa agar kita boleh bergembira selama beberapa waktu kedepan dengan teman-teman OMK Indonesia dan tonton OMK di Glasgow baik kepada Kak Flora dipersilakan baik teman-teman sebelum kita berangkat Mari kita berdoa agar perjalanan kita bisa berjalan dengan lancar dan kita mendapatkan manfaat serta berkat bagi kita dan kita juga bisa sebarkan berkat ini kepada orang-orang di sekitar kita terutama orang muda di seluruh Indonesia Mari kita bersatu dalam doa dalam nama Bapak putra dan roh kudus amin ala Bapak di surga terima kasih Bapak untuk berkat dan rahmatmu engkau memberikan kesehatan kepada kami semua anak-anak mudamu dalam ruangan Zoom ini sehingga kami bisa bertemu pada malam hari ini secara virtual dan sebentar lagi Bapak kami akan menuju ke Glasgow bertemu dengan teman-teman muda dari Glasgow dan kami juga akan berbincang-bincang mengenai iman Katolik kami dan juga bagaimana kami bisa mengembangkan diri kami sebagai orang muda Bapak kiranya engkau menyertai perjalanan kami kami serahkan seluruh rangkaian acara kami ini ke dalam tanganmu biarlah semua terjadi sesuai dengan kehendakmu Bapak untuk segala sesuatu kami serahkan kepadamu semua doa ini kami sampaikan melalui Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami dalam nama Bapak putra dan roh kudus amin nyuruh oke Kak Flora udah disiapkan pintu ajaibnya boleh Kak Flora sudah siap ini teman-teman di samping kiri mungkin teman-teman boleh ya langsung ambil dari kantong pintu kemarin ajaib langsung berangkat ke glassblow udah ada siapa disana tuh Kak Flora kita lagi ada dimana nih sekarang nih Ayo ayo ada dimana kan Nida disana di glassblow ya kita bertemu dengan Kanadiyah Hai Kanadiyah orang Indonesia loh guys ya tadi rompis orang Indonesia namanya Indonesia banget dan saat ini Kanadiyah sedang melanjutkan perkuliahan di sana ya Kanadiyah edukasinya di sana luar biasa nih Kanadiyah langsung sebagai omk yang mau mengajak kita jalan-jalan dan bertemu dengan teman-teman muda di sana Halo Kanadiyah Hai Hai semua selalu kedengeran ya kedengaran oke Hai salam kenal semua sekarang glassblow menempuh studi Master degree ya di sini ada teman-teman juga ada mungkin nanti ya habis ini aku kenalin satu-satu ya ah perkenalan jadi mungkin Oke Kanadiyah keren banget ya Kanadiyah teman-teman udah di glassblow sekarang kita sudah sampai udah tiba sebentar lagi karena dia akan memperkenalkan teman-temannya kepada kita Nah di setelah ini teman-teman ya perjalanan kita sebelum nanti setelah kami ngerti teman-teman kita juga akan berdoa bersama ya Kameri ya betul ke gereja Saint Olusius bener ya Iya Nanti di sana kita akan lihat teman-teman keindahan dalam gereja itu ada keunikan-keunikannya juga kemudian kita akan betul akan berhenti di beberapa spot ya ada enam spot ya ada enam spot di situ akan berdoa sesuai dengan intensi yang kalau tidak salah beberapa hari sudah ini ya kayak sudah bisa diberikan intensinya di MKN tetapi teman-teman juga boleh nanti ketika berada di satu spot misalnya spot tentang pendidikan atau satu lokasi tentang kita berdoa tentang pendidikan teman-teman boleh langsung berdoa sesuai dengan intensinya masing-masingnya teman-teman seperti itu nah teman-teman nanti sepanjang acara ini juga teman-teman boleh ya nanti kita akan berbincang-bincang dengan Pak Promo ya kita di sana di sana manggilnya Father ya Father John nanti yang akan berbincang-bincang dengan kita tentang gereja di Glasgow mungkin teman-teman kalau mau bertanya boleh langsung di kolom chat kemudian setelah itu kita akan berbincang-bincang nih sharing-sharing banget dengan OMK di Glasgow ini teman-teman keluarga ini OMK ya OMK tuh pasti masih muda dan belum menikah gini sebabnya gitu ya teman-teman boleh ya nanti teman-teman kalau mau bertanya langsung dengan teman-teman OMK boleh langsung unmute you can speak English you can improve you can try your English gitu ya eksplosikan boleh langsung bertanya unmute atau mau bertanya lewat chatroom juga boleh boleh teman-teman semua ya atau mau siapin pertanyaan dari ini sekarang boleh nih disiapin Kakak kalau pertanyaannya dalam bahasa Indonesia nggak apa-apa ya kaya boleh nanti ada karena dia yang disana akan transfer untuk kita kita bisa keren nih disana ya oke kamu translate oke nanti nggak apa-apa aman teman-teman nanti karena dia akan menjadi jembatan bagi kita untuk men-translate dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia dan pastinya sepanjang acara ini lagi kita bisa mengerti dan bisa mengikuti acara betul oke karena dia kita oh kita mau dulu deh Kak atau gimana Kak atau masih ada kita tunggu lagi boleh 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 silahkan kan Nadia Oke so guys we're gonna start right now jadi teman-teman ini aku akan memperkenalkan teman-teman OMK yang ada di sini so I think we can start with you so you can introduce that like I can tell you yeah so I'm Diego I'm from Argentina Diego dari Argentina and I'm doing Glasgow I'm working Diego bekerja di sini so long so in Glasgow let's say it's gonna be a year in a few months and then in the UK for US oke jadi di UK 4 tahun tapi kalau di Glasgow baru sekitar setahun gitu thank you and hi I'm Sebastian I'm from Spain and I'm working on my PhD currently and I've been here for two years and two months jadi Sebastian ini dari Spain lagi apa sekolah PhD baru sekitar dua tahun di sini thank you Sebastian Nama saya Matthew I'm from Glasgow how about you I've lived in Glasgow for 29 years which is my entire life and I am slowly reforming heretic who can I explain that one um Matthew di memang Glasgow sudah 29 tahun so Memang Jadi kalau kita bilang orang-orang Glasgo bilangnya Glaswijen Atau slangnya Jadi disini bekerja So Father John Memang di St. Aloysius Glasgo Church Sudah 11 tahun disini Jadi Jadi setelah ini kita langsung Tanya-tanya tentang gerejanya ya Ke Father John ya Jadi mungkin aku langsung start aja So Father John Main about The church here in Glasgo Jadi bisa diceritakan Tentang the church Disini And then we could go inside So the church here is Just over 100 years old It was built in 1904 And it was built of sandstone A red colored stone But all the inside is covered in marble As you will see So it's very heavily decorated Oke jadi Jadi gereja Glasgo ini Sudah berdiri 100 tahun ya Dari sekitar tahun 1904 Jadi tahun 1904 Nah gerejanya di luar Memang Dari batak ya Tapi dalamnya marble Jadi mungkin nanti setelah ini Kita bisa masuk ke dalam Is it the The oldest church here in Glasgow Father No No it isn't Oke jadi tadi aku nanya Apakah gereja ini memang gereja tertua di Glasgow Dan bukan Where is it the oldest? St. Munger's Cathedral So it's very old indeed Jadi ada satu gereja katedral lainnya Yang memang Paling tua ya Jadi ini bukan gereja paling tua di Glasgow Is there anything that is interesting About St. John Bushes? Well as we will see when we go inside It will be interesting things to see It has two organ It has a large capacity Taking about a thousand people Oke I got about four side chapels Inside the church Oke jadi Menariknya nanti setelah ini kita ke dalam Jadi di dalam itu ada Sekitar empat chapels Jadi empat sampai lima chapels Dan di dalam ada dua organ yang besar ya Jadi beda sama organ di Indonesia ya Teman-teman kalau organ di Indonesia kan yang biasa ya Cuman ini organnya yang Corongnya besar Ada dua organnya Gitu Jadi itu menarik Dan mungkin nanti setelah ini kita langsung Pergi dalam Before that How many priests that Here Two priests Jadi disini ada Dwaromo teman-teman yang Yang di Gereja St. Aloysius So Can we just go inside Oke Jadi sekarang kita mau Kedalam ya teman-teman Coba sebentar aku switch kamera All right Say it connected Thank you Oke Abang jelas Jadi kita akan Masuk ke dalam Nah tadi agak sedikit terfokus Tapi gak apa-apa ini udah jelas Teman-teman semua kita akan Masuk ke dalam gereja Nanti Romo akan menjelaskan Padahal akan menjelaskan Tentang keunikan dari gereja ya Kita bisa memperhatikan Bagi teman-teman yang baru gabung Jangan lupa ya Untuk challenge-nya Upload di akun Instagram Sambil maaf Nunggu Nadia masuk ke dalam gereja Kita bisa melihat Teman-teman yang baru gabung Jangan lupa kita ada challenge Untuk teman-teman Untuk sharing tentang perjalanan kita Menuju Glasgow Dan tag akun IGOM Karena Akan ada hadiah yang luar biasa ya Dari Luar biasa dong hadiahnya ya Kak Mary Ada tiga ya Kak Dari Glasgow langsung Iya Wow Kita ada di dalam gereja nih Kak Iya bener Dalam gereja Oke Silahkan Nadia Sepertinya kan Nadia masih jalan Kita bisa lihat teman-teman Apakah gerejanya Seperti di gereja kita Kita masing-masing Iya Apakah Berbeda Iya Atau mungkin nanti suatu saat Kita bisa ke sana ya Tantaman Kita banyak berdoa Katakan Amin Amin Iya Oke Gimana nih Kak Flora Ketika tadi berkenalan Ada gak sih sedikit Kesan yang Wow Atau gimana gitu Terkait teman-teman OMK di sana Wah mereka ramah banget ya Ternyata ya Kak ya Nanti kita akan Bicara bersama mereka loh Jadi teman-teman boleh nih Siapin pertanyaan dari sekarang What kind of question Yang teman-teman pengen tanya Tuh boleh ya Boleh banget Nanti kalau misalnya Mau pakai bahasa Inggris Juga boleh Boleh Sangat boleh Malah lebih baik nih Kita nyoba nih sekarang Pakai Pembuan bahasa Inggris kita nih Boleh ya teman-teman Langsung di unmute aja nanti Tapi untuk yang sesi pertama ini Kita bersama Father Akan diambil oleh Kak Nadia langsung Oke Oke Kak Nadia Hai Kak Nadia Oke Kak Nadia masih melihat Oh masih Lokasinya Oke Kita menunggu ya teman-teman Iya Ini ya teman-teman Gerejanya di dalam tuh Sampaknya seperti ini Marble ya Dari marble dong Ini 100 tahun loh Mohon diperbesar layarnya Di tempat Kakak layarnya gak besar ya Oke mungkin bisa ya Kita di remove dulu Spotlightnya kita berdua Kak Meri ya Biar Kak Nadia sendiri Ya benar Biar Kak Nadia sendiri Oke apakah udah oke Layarnya udah perbesar Oh ada lagi Iya Kak Flora remove dulu ya Kak Meri ya Udah oke Oke jadi sekarang Kak Nadia ya Jadi spotlightnya Spotlightnya Dengan jelas Apakah sudah oke Layarnya teman-teman Oke kita menunggukan Nadia Jadi ini salah satu chapel Jadi di gereja ini kita punya lima chapel Nah chapelnya ini chapelnya Saint Ignatius Loyola Jadi tadi romonya yang dijelasin Kalau patung Santo Ignatius ini Lagi pegang buku Itu buku yang biasa kita pelajarin Apa ya Bukan peraturan ya Lebih ke pelajarannya dari Saint Ignatius Loyola And this is a prayer Written by Saint Ignatius Which is very much central to him Listen to this Soul of Christ Sanctify me Body of Christ Save me Blood of Christ Inebriate me Water from the side of Christ Wash me Passion of Christ Strengthen me Oh Lord Jesus Hear me Within your wounds Hide me Permit me not to be separated from you From the wicked foe Defend me At the hour of my death Call me And bid me come to you That with the saints I may praise you Forever and ever Amen Jadi tadi Fr. John Membacakan Pengajarannya dari Saint Ignatius Loyola Teman-teman Mungkin panjang Nggak hafal Apa mungkin Aku harus baca Tapi tadi Pengajarannya dari Saint Ignatius Loyola Oke Kita akan ke Chapel satunya lagi Jadi kalau misalkan Di sini Memang kalian lihat Gerujanya Cukup besar ya Kapasitas seribu orang ya Teman-teman Kapasitas seribu orang Kalau misalnya Juga bisa pasang Liru Itu Di sini Baik teman-teman Sambil Kak Nadia berjalan Tadi udah diinformasikan Sama Romo Christi ya Bahwa tadi yang didoakan Oleh Fr. John Doa jiwa Kristus Dipuji syukur Nomor 212 Ternyata teman-teman Boleh dicek nanti Wah langsung di kelopas itu Kak Sama Romo Christi Terima kasih Mak Kris Jadi ini Chapel yang kedua ya Teman-teman Coba kita dengerin Romo This is the chapel Of our lady Mary the mother of Jesus Notice it's done in white marble Very fine statue there This prayer is called The Magnificat It's the prayer that our lady said When she went to see her Jadi ini Chapel Bunda Maria Bunda Maria Memang Patungnya ini putih Itu melambangkan Purity ya Atau kemurnian Kemurnian dari Ini patung utamanya Yang putih ya Jadi yang bawah ini Nggak selalu ada disitu So this is our lady's prayer He has shown might in his arm He has shown might in his arm He has scattered the crowd In the conceit of them He has put down the mighty On their thrones And exalted the lowly He has filled the hunger Of good things And the rich He has sent empty away He has given help To Israel His servant Mindful of his mercy He has spoken to our fathers To Abraham And his posterity Forever Jadi doa yang tadi Romo bacakan Itu doa The Magnificate Bahasa Indonesia Mungkin Romo Christi Kalau bahasa Doa Doa apa ya Mungkin nanti bisa di-shed Untuk doanya Jadi Teman-teman doakan sendiri juga Untuk doa Magnificate Sekarang kita ke I'm from Indonesia Indonesia Thank you Oke teman-teman Tadi yang dibacakan Oleh Father John Itu adalah Doa Kidumaria Atau Magnificate Terima kasih teman-teman Yang sudah menjawab tadi Di room chat Ada di Kidumaria nomor 18 So this is the Sacred Heart Chapel With the mosaic of Jesus Pointing to his heart It reminds us of the Director of God of Jesus And here we have a passage From Saint Who talks about Jesus When he died Jadi teman-teman Ini Mungkin So ini ada Marble Eh sorry Mozaik Hati Kudus Yesus Jadi Waktu itu Pas Waktu Natal Jadi Natal juga Tempat ini Jadi lokasi Apa Kandangnya Yesus ya Waktu itu Pas Natal juga disini Tapi kalau gak ada disini Cuma Patung Mozaik So this is a passage About how Jesus died And gave himself on the cross Now it was the day of preparation And the next day was to be a special sabbath Because the Jewish leaders Did not want the bodies left on the crosses During the sabbath They asked Pilate to have the legs broken And the bodies taken down Soldiers therefore came And broke the legs Of those men Who had been crucified with Jesus And then those of the other When they came to Jesus And found that he was already dead They did not break his legs Instead one of the soldiers Pierced Jesus' side with a spear Bringing a sudden flow Of blood and water The man who saw it Has given testimony And his testimony is true He knows that he tells the truth And he testifies So that you also may believe These things happen So that the scripture Would be fulfilled Not one of his bones Will be broken And again As the scripture says They will look on the one They have peace From St. John's gospel And Jesus dying on the cross His heart is pierced by a lance John, yes Jadi passage yang ini Yang Romo tadi bacain Itu dari Pestagenya John Nah menceritakan Waktu Yesus Ditusuk Langgungnya This is the sign St. John Ogilvy And he was martyred On the 10th of March 1650 And the three months You see here Story of his life Jadi teman-teman Ini Papunya St. John Ogilvy Kalau di Indonesia Mungkin St. John Ogilvy Kenapa di sini Karena memang St. John Ogilvy Is it the founder Of Sog Yesuit No He's one of the Jesuits Jadi One of Yesuit Dan di sini Diceritakan Moment St. John Ini Digantung Di Sini Di Glasgow Is it 10th of March 10th of March Tanggal 10 Maret 1615 1615 Jadi 1615 And if you look at The three mosaics There The central one Is him coming To Brooklyn By sea After he arrived in Glasgow He was arrested And then the one on the right Shows him being tortured In anywhere He was tortured By keeping him awake For days So we keep prodding him So he can't fall asleep And the one on the left Is him being hung in Glasgow Cross On the 10th of March 1615 And that place Is still there today Glasgow Cross Where he was hung Oke Jadi teman-teman Ini disini menceritakan Father St. John Ini Datang Lewat Jalur laut Ke Edinburgh Eh ke Glasgow Kemudian dibawa ke Edinburgh Karena memang menyebarkan Agama Katolik Dan pada waktu itu Memang gak boleh ya Untuk menyebarkan Agama Katolik Dan dia St. John Ini diminta Untuk mengakui Bahwa Mengakui Kesalahannya Dan Dipenjarakan Disiksa Di Edinburgh Biasanya teman-teman Mungkin tahunya Apa ya Edinburgh Tapi kita disini Ngomongnya Edinburgh Edinburgh Jadi disini Edinburgh Disiksa Kemudian dibawa lagi Ke Glasgow Untuk digantung Dan tadi Father John Father John Menjelaskan Supaya Gak tidur Makanya Ditusuk-tusuk Oke That It's a It's being start In Edinburgh And then hung In Glasgow Oke Kisahnya memang Kenapa St. John Goldfield Seven days Oh He kept him awake For seven days Oke Jadi dia dipaksa Untuk tetap bangun Selama tujuh hari Di Edinburgh Kemudian dibawa ke Glasgow Untuk digantung Dan makanya Kenapa Disini dipasang Satunya Karena memang Kejadiannya disini Di Glasgow Let's go and get up Go get up That means Go get up Go get up Go get up oke jadi teman-teman ini memang salah satu chapel yang dikhususkan untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal makanya marbelnya warna hitam dan kita juga berdiri di berita di teman-teman yang dikhususkan kepada orang yang dikhususkan dan seorang yang dikhususkan untuk nama akan membawa orang yang dikhususkan So the one you can see all wrapped up in cloth is Lazarus who had died. The two people kneeling are his sisters, Martha and Mary. And the one with the hand stretched out is Jesus. So this is the raising of Lazarus from the dead, a miracle described in St. John's Gospel. Mary and Martha digambarkan di sini juga. Okay, that's everything then. So I was going to explain about the altar. Sekarang kita akan menjelaskan sisi senternya di altarnya gereja ini ya teman-teman. The middle of the church. It's from the bar. Sorry. Well, there you see the main part of the church. Again, all done in marble. And the statue at the top is St. Aloysius. The statue of this church. And the letters that look like IHS are actually Greek letters. It's I and E S. First three letters are Jesus. Okay. Because this church is one of the society of Jesus. So that's your central altar. Jadi di tengah-tengah mungkin nggak kelihatan ya. Maybe we could just move the best. Come up to the area. Come up to the area. Come up to the floor. Okay. Jadi di tengah itu ada patungnya St. Aloysius. Nah, di atas. And also do you want to explain a bit about the roof of the church? So, I think that's it. So, jadi untuk tour gerejunya mungkin sudah selesai teman-teman. Jadi sekarang kita akan langsung berdoa bersama di spot-spot yang tadi sudah dijelaskan oleh Romo Ojon. Jadi mungkin kita bisa menyiapkan hati bersama-sama berdoa. Ya, mungkin Flora dan Mary. Baik teman-teman, kita akan berdoa setelah ini. Mungkin akan langsung di-share sama teman-teman dari OMKnet juga. Beberapa intensi kita nanti akan dibacakan oleh Nadia. Kemudian mungkin teman-teman bagi yang memiliki intensi sendiri boleh ya langsung disebutkan. Pada saat doa kita hending si jenak boleh disebutkan intensinya masing-masing. Betul. Kita persilakan kepada teman-teman tim OMKnet untuk bisa share screen. Teman-teman boleh mengambil sikap terbaik teman-teman saat ini. Siapkan hati, pikiran, serta belajar teman-teman untuk berdoa. Ada enam spot ya, Flora ya. Betul? Di setiap spot itu ada intensi khusus, ada pendidikan, karir, keluarga, kesehatan, cinta, dan seterusnya. Silakan teman-teman bersiapkan. Dan mari kita ikuti dengan penuh hikmat. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Untuk doa untuk pendidikan dan karir. So in here we're going to pray for education and career for our friends here in the zone. So we could start to pray together. Now, teman-teman bisa menyiapkan hati dan pikiran. Bagi kami yang sedang menempuh studi dan untuk pekerjaan kami, semoga selalu engkau beri kelancaran dalam studi karena bekerja dan belajar adalah anugerahmu dalam keberlangsungan hidup. Engkau telah memberi kami bakat dan kemampuan sehingga kami dapat menyenangkanmu melalui karya tangan kami. Silakan teman-teman hangin segenap dan berdoa intensi masing-masing. So we're going to let our friends to pray, their intentions. So we will give them a minute to pray. Selamat menikmati. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan berdoa Bapak kami dan Salamaria. Dan kita akan berdoakannya dalam bahasa Inggris ya, teman-teman, supaya teman-teman di sini juga bisa berdoakan bersama. Dan kita pray, our Father, in heaven, Mary, together. Our Father, who art in heaven, to hell by thy name. The kingdom come, thou wilt be done on earth as it in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as to forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. So we're going to move to another spot to pray. Baik, teman-teman, kita akan ke spot yang kedua untuk menunjukkan berdoa dengan intensi kita yang kedua. Intensi yang kedua. Tuhan Yesus Kristus, sertailah keluarga kami, inungilah kami dari segala kejahatan, perselisihan, perpecahan. Berikan kami sayang untuk saling memahami satu sama lain, kebijaksanaan dan cinta untuk saling membantu, dan kepercayaan serta kesabaran untuk hidup bersama secara damai. Jagalah keutuhan keluarga kami oleh terang roh kudusmu. Amin. I'm going to let them to pray again in front of Mary, Bunda Maria. Jadi teman-teman bisa mendoakan intensinya masing-masing. Selamat menikmati. And we're going to pray our Father and Hail Mary again together. Kita akan mendoakan Bapak kami dan Salam Maria bersama-sama. Lord, Father, who art in heaven to hell by thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day of the bread, and forgive us in the trespasses, as we forgive those trespasses against us, and lead us not into salvation, but deliver us from you, my Lord. For thine is the kingdom, the power, and the glory, forever and ever. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are the ones, women, and blessed the fruit of thy Lord Jesus. Holy Mary, my Lord, for us in her mouth, and at the hour of our days. Amen. So, we're going to move to George. Baik, teman-teman, selanjutnya kita akan ke spot yang ketiga di perhentian selanjutnya ini. Teman-teman, kita akan berdoa secara khusus bagi kesehatan, orang sakit, dan khususnya masa pandemi yang sedang kita hadapi. So, now we're going to pray for our health and also for the pandemic. Bapak, beri kesembuhan pada tubuh kami karena segala penyakit dan bahaya yang dapat mengganggu tubuh dan jiwa kami yang sehat pada sesama kami. Berilah kesembuhan bagi mereka yang sakit ataupun masih menghadapi pandemi virus COVID-19 ini. So, teman-teman, bisa mendoakan intensinya masing-masing. Terima kasih. Okay, we're going to pray together. Bapak kami dan Salam Maria. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as he did in heaven. Give us this day our bread and forgive us our trespasses, as we forgive us our trespasses against us. And we must not forgive us our trespasses against us. And mine is the kingdom, the power, and the glory for everyone. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed are thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, who art in the world, and the power of thee. Amen. So, we're going to move to... So, we're going to move to... Selanjutnya, kita akan langsung ke spot yang keempat untuk mendoakan tentang percintaan di spot St. John, O'Neill. Untuk doanya, teman-teman. Oke, we're going to pray for love. Tuhan Yesus, yang maha pengasih kami bersyukur karena Tuhan menciptakan kami dengan penuh cinta. Kami mau berdoa untuk Tuhan yang sedang dalam mencari pasangan hidup maupun yang sudah menjalin hubungan. Semoga Tuhan senantiasa hadir dalam hubungan maupun proses yang dijalani. Dan kiranya cinta kasih Tuhan juga selalu hadir. Selalu dan bisa menonton pasangan untuk sama-sama membawa hubungan percintaan kepadamu. Bisa bertumbuh bersama dalam Tuhan dan semua yang dijalani berdasarkan kehendakmu. Kita akan berdoa bersama Bapak kami dan Salam Maria. Kita akan berdoa bersama. Baik, untuk selanjutnya, di spot yang selanjutnya, kita akan berdoa bagi perdamaian dunia, khususnya saat ini yang sedang terjadi di Ukraina dan Rusia, di Chapel Mosaic Losar. Silahkan teman-teman, boleh berdoa secara pribadi. Bapak yang pengasih dan penyayang, menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para muridnya. Semoga mereka semua bersatu seperti Engkau, ya Bapak. Ada dalam Aku dan Aku dalam dikau. Supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah memutus Aku. Maka kami mohon, ya Bapak. Semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan persatuan. Semoga seluruh pemimpin umat semakin menyadari perlunya persatuan. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Karena kan kita berdoa di Chapel yang dikhususkan untuk orang-orang yang meninggal, teman-teman. Bisa mendoakan untuk keluarga maupun kerabat, teman-teman yang telah dipanggil Tuhan. Dikhususkan di tempat ini, di Chapel ini. Dan juga kita berdoa untuk warga atau citizen di Ukraine yang baru meninggal. Kita mendoakan semoga arwahnya diterima di sisi Bapak dan dosa-dosanya di antara ini. Terima kasih. Mari kita tutup doa bersama. Selamat menikmati. Jadi untuk doa terakhir, teman-teman, kita akan berdoa di depan altarnya. Kita akan berdoa untuk orang muda, sekaligus nanti kita akan diberkati oleh Robo. Terima kasih. Mari kita berdoa bersama-sama, teman-teman. Kita akan berdoa untuk orang katolik di dunia. terima kasih. Terima kasih. Kita akan berdoa bersama-sama, teman-teman. Terima kasih. 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 Gak bisa on cam Oh iya Yuk yang lain Yang masih stay boleh on cam ya semuanya Karena di settingnya gak bisa Oh iya gak apa-apa Yuk teman-teman yang Bisa on cam Boleh selamat on cam Bentar kak Di settingnya maksudnya kak Gak bisa on cam Disable by phone Oke oke wait Wait for a second Nadi ya wait for a second ini harus di setting dulu Udah ya teman-teman udah di setting Oh oke sudah semuanya Pantesan dari tadi gak ada yang on cam ya Iya ya kak Maaf ya teman-teman Maaf ya teman-teman ada miss Maaf ya teman-teman ada miss gak apa-apa Oke kita meminta teman-teman yang lain Bisa on cam Silahkan on cam ya teman-teman ini baru dua halaman Di laptop saya Boleh on cam semua nanti Dari Mary yang akan bilang Satu dua tiga One two three ya karena dia ya Oke udah semuanya Oke kita mulai ya Oke nanti senyum aja terus ya teman-teman Karena kita gak tau kita ada di halaman keberapa ya teman-teman ya Baik Satu dua tiga halaman pertama Oke halaman kedua Ganya yang hebat dong gitu ya Oke satu dua tiga Oke thank you teman-teman Thank you Father John Thank you Father John Thank you Father John Thank you for sharing Oke Oke Baik Kak Flora setelah ini kita mau ngapain Kak Flora Nah tadi kita udah doa bareng ya Udah lihat bagaimana dalam gereja St. Alusius Tadi udah dijelasin dikit dari Father John Dan ditransit oleh kanya dia yang ada di sana Keren banget ya gerejanya 100 tahun Tapi tidak sedikit pun terlihat seperti 100 tahun ya teman-teman Tuh Megah banget ya Kak Megah banget bener Nah setelah ini kita akan keliling nih Kita akan di sekitar Glasgow Bersama dengan teman-teman OMK dari Glasgow Nah teman-teman siap nih Boleh nanti bertanya-tanya ya Langsung aja Tapi Kak Sebelum itu jangan lupa nih Kak Kita ada challenge yang udah kita infokan di awal tadi Nah silahkan banget nih bagi teman-teman yang baru gabung ya Boleh dijelaskan Kak Mary Iya jadi challenge-nya adalah Challenge-nya seperti apa? Challenge-nya adalah silahkan teman-teman Mengupdate di story Instagram ya teman-teman ya Ataupun mengupload di feed Instagram teman-teman Kita jalan-jalan selama di Glasgow ini Mau story-nya tadi dalam bentuk capture atau video silahkan teman-teman Tapi teman-teman silahkan langsung tag at OMKnet Dan jangan lupa ada ininya ya Hashtagnya ya Jelajah Glasgow Gitu teman-teman Kita tutup sampai Berapa menit lagi ya Kak Flora ya? Mungkin kita tambahin setengah jam lagi deh Kak ya Karena ada beberapa orang baru bergabung Boleh nanti di-check oleh teman-teman dari OMKnet Oke kita bisa lihat nih Kak Nadia sambil jalan Jadi sekarang kita mau jalan ke ada satu spot yang ikonik ya Termasuk kayak heart center of Glasgow George Square is the heart center of Glasgow Jadi kayak memang pusatnya Glasgow Jadi kita mau jalan ke sana sambil kita cerita sama Jadi ini Kenny kenalan dulu sama Kenny Hi Kenny Hi Kenny Nice to meet you Okay Kenny Hi Sam Hi Kenny Hiya Hiya Halo Asia Asia in Indonesia 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 Ya kita berada di Asia dan Indonesia I am Scottish I am Scottish What do you want to know? I'll take a question Okay So right now Okay Can I I just speak in your language Speaking of my Oh okay Alright Jadi teman-teman Kenny ini guru Istori teman-teman guru sejarah Jadi kalau misalnya tentang sejarah Plus ini udah paling pas nanyanya salahnya Jadi mungkin aku akan buka Aku akan coba nanya satu question Okay Jadi maybe the first question Yes Let's talk Okay Okay Can you guys walk in that Is this limited time? Yeah Thank you Time comes from now And this is Frank This is Frank Okay Teman-teman ada satu lagi yang belum di-introduce Is it okay? Okay This is Frank Frank I'm Frank Please to meet you boys You know Hi And do you want to let us know like your background Or Yes Well I'm almost 81 years of age I worked in an art gallery in a Kelvin Grove for about 40 years before I retired And the security guard Kelvin Yeah Jadi Bekerja beliau bekerja di salah satu museum di Glasgow Sudah 80 years? Yeah Eighteen years old now And before that you were a jailer Yeah I did a sin for two years You're working in the jail You're working in the jail Working in the jail No Jailer Because We were shot Too many staff And they asked us to go to other jobs In the city Okay So I ended up Okay It was good It was a good experience Okay But eh We go to the same church We all go to We go to the same church We're Catholic And you've been Catholic all your life 81 Yes I Yeah But I don't come from this parish It was only I went to shift work Yeah We could come to a late night mass Okay Which we could in other churches Okay That's why we got to know everybody Yeah We've been friends for 20 years So Frank is 81 But I keep him really young Okay So I'm only 30 Okay So I'm only 30 30 tahun He's only got one bad habit Tells lies Shall we go? You can translate that Say that He's only got one bad habit Tells lies That's why So say that to the guys Okay Jadi Jadi Beliau bekerja Apa Ya Menghabiskan waktu memang Di Glasgow ya Jadi Apa Sempet di jail 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 Ya Jadi Ya Apa Kebanyakan Ya Sebagian besar hidupnya Memang Memang Related to Related to Etsem Berkaitan dengan sejarah ya The other thing I would like to say You know In Glasgow We have lots of international students Indonesia Spain China all over And they have enriched this city Of enriched this city The knowledge The fact that it became a learning place For international students Ya And that is a great thing for Glasgow Ya Because we have We have the universities Ya And People should be using them Ya Unfortunately In the world Students at the moment You know They're victims Of international government Ya Not allowed to go to this country In that country Ya Jadi Diceritain Kalau memang Glasgow Itu Suara ku kedengeran kan ya Teman-teman Apa kecil suaranya Kedengeran aman ya Aman kak Diceritain Jadi tadi diceritain Kalau di Oh we're going this way Oke Jadi tadi diceritain Kalau Glasgow ini memang Memang city Atau kota Oke Jadi memang city nya itu Sangat-sangat bagus Untuk students ya Jadi kayak Students all over the world Student yang Mahasiswa-mahasiswa dari seluruh dunia Datang ke Glasgow Memang kota ya Cocok banget Untuk pelajar Jadi Itu juga Jadi benefit juga ya Buat Glasgow Menerima Mahasiswa-mahasiswa seluruh dunia Untuk belajar disini Menerima Maja Can I just keep talking now Yeah Okay Everybody We'll just keep talking There's so much to say Weather's very nice What kind of temperature is it guys Temperature Ten degrees Ten degrees Very So that's nice And you see the sun is higher So we call this springtime And we have flowers coming out Which These are tulips These are originally from Turkey From the Middle East But they're famous in Europe From the Belgians and the Dutch Which They probably get these Vietnam places Wherever the Dutch went Yeah The famous tulips are called Yeah But the traditional plants And everything And springtime is coming So our country Europe Would associate that with Easter Great ross New bars Okay I find my Easter church later Okay Jadi teman-teman Jadi di tujuan juga ya Jadi cuasanya lagi bagus banget Karena Biasanya dingin Cuaca Glasgow tuh yang paling mood-moodan ya Karena Bisa tiba-tiba anginnya Kayak di iklan weight Weight gain Itu Yang brandnya bisa disebutkan Anginnya kenceng Terus Kadang tiba-tiba udah Dingi Eh udah Anget Terus tiba-tiba salju Tiba-tiba anget lagi Jadi hari ini cuacanya memang lagi bagus Dan tadi ditunjukkin Salah satu bunga yang memang Cukup I don't think Cukup unik di daerah Eropa ya Eropa gitu So, we're now in the city of Glasgow. This is our church. The church is made of Scottish stone, sandstone, and all the buildings here are around about 160, 160 years old. So, this was a very industrial city, very rich city, and the British Empire made lots of money, and the money came back to the city, and when they made money from Africa, from India, from Burma, when the British made all this money, the Glaswegian businessmen, the merchants, took the profits and built the city larger. And one of the things they made was the bank here. So, this is an example of a Scottish bank from that time, the Bank of Scotland, and an investment. So, all profits from the empire, from tea, from coffee, from sugar, from the plantations, from tobacco, from Canada, from the iron ore, from around the world, the diamonds in Africa, Nigeria, South Africa, the gold. It all went back into the British Empire to make London richer, Glasgow richer, but Glasgow is the industrial city. We want it, baby. I don't think I can remember all of the things. If I could share, we hang. Okay. Maybe I could translate it first before. We hold on to the study. We don't see one minute. Okay. So, I hope I can remember all of them. Tadi lumayan panjang, teman-teman. Jadi, tadi jelasin gimana Glasgow itu built economic-nya dimulai dari berbagai macam negara datang ke Glasgow. Untuk mengamanya, itu salah satunya, salah satu bank, itu Bank of Scotland itu bank-nya sini ya. The Bank of Scotland. International Finance. Yeah, International Finance. Yeah, International Finance. Jadi, kayak kalau warga-warga internasional yang mau buka account di sini, kayak aku misalnya pelajar datang ke sini, Nah, kita semua diarahkan untuk bukanya di Bank of Scotland ini juga gitu. The Bank of England Bank of Scotland. Okay. Then, did you mention about London as well? Yeah. So, that was the heart of the empire. That was where the monarchy was when the work was done. Okay. The empire was shipping, and then went out, and the ships were filled with locomotives. Okay. Okay. Jadi, tadi juga disebut di London kan, karena memang itu disebutnya heart of the empire ya. Jadi, sebagai pusat bekerja ya di London, factories, everything, termasuk Glasgow gitu. Can we walk walking? Yeah, yeah. Yeah, yeah. Can we walk? Frank, what's your story now? I want to share, I'll hang myself. Well, let's keep walking. Hey, I will keep walking. With all the industry, all the smoke and fog, all these buildings were all black. All these buildings. They were black. With smoke hanging. With smoke? And then, two of these conventions in Britain. Yeah. In the 20th century. The first one was the Smokeland Zone. Pigeon do not touch it. No. The Smokeland Zone. They banned people from having coal fires, blow fires, and all the industry changes. And it made the city clean. It was really good. You can see, you can see the cleaners in some of the buildings. Yeah. But, they began to get a hit back from that. Yeah. Because later on, people got wealthy. Yeah. They got motor cars. Okay. And followed to the air. Yeah. And then, the second greatest thing they've done was pedestrian precinct. Pedestrian, yeah. You should walk up and down here. There's traffic and up and down here. Yeah. Hang on. I mean, it's a great invention. Aye. Where people can walk safely as a family. Aye. And this street here, it's a busy street in Glasgow. At all the very... Gosh fashion shop. Yeah. Do you mind if I translate it for a second? Translate it. Yeah. Yeah. Next time, Frag cerita, sementaja di Glasgow, Jal'an-jalanc," lancur. It was dark. Tak. Makanya kenapa Glasgow ini... I think... It's because of Batman. It's because of the city of the Batman. Oh yeah, that's Batman movie that. The Batgirl, Batman. It was shooting-nya di Glasgow, teman-teman. Jadi waktu itu aku lagi jalan, tiba-tiba plat nomernya Gotham City. Jadi aku kayak, wow, Gotham City-nya di sini. Jadi mungkin juga karena itu ya, jadi dipakai untuk ikonik place-nya di Glasgow gitu. Jadi dan mulai berkembang gitu, kotanya mulai orang banyak bawa beli mobil dan kendaraan mulai. Yang besar, gitu. Jadi, Kenny, kamu mau beritahu kami? Ya, kita sekarang di kota, jadi ini tempat beli, tempat beli, tempat beli. Tempat beli, tempat beli. Tempat beli, tempat beli. Jadi, ini menurutku, ada 2 shorts, Primark dan TK Max. TK Max, American, Primark, UK, British, London. Ya. But the goods are probably made in South East Asia, Turkey, Egypt as well, North Africa, Morocco. Or exploit workers. That's where they exploit the workers, Frank says. Ya. Ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Jadi, temen-temen, uniknya di sini kan tokoh-tokoh, ini ya, dua tokoh ini, TK Max sama Primark, itu memang tokoh yang murah banget buat beli baju. Yang Primark itu dari UK, yang TK Max itu dari US. Terus, cuman memang baju-bajunya dibuatnya di East Asia, cuman mereka sebenarnya nggak setuju sama hal itu. Cuman kayak, aduh masa harus diharus dibuat disana supaya murah? Tapi mereka menganggap itu kayak exploitation gitu Jadi kurang lebih itu yang dijelasin sama mereka Terus ini, jadi ini tuh Jalanan lurus isinya toko-toko semua, toko belanja Mark & Spencer, kalau di Indonesia Mark & Spencer cuma baju doang Kalau di sini Mark & Spencer ada food hall ya, jadi kayak supermarket gitu Kayak buat belanja-belanja makanan Terus uniknya di sini tuh suka ada yang lain musik Mereka bilang orang yang main musik ini baska Ini belajar bahasa baru, aku juga baru tau namanya baska Kalau kita bilangnya musisi jalanan Jadi jalanan lurus Ya memang semuanya tempat belanja gitu Jadi kadang suka aneh ya toko supermarket sebelahnya dogmark gitu Atau sebelahnya yang branded-branded gitu ya Jadi memang semuanya ada di sini mulai dari makanan, jualan baju-baju semua-semua ada di sini Jadi di sini tuh katanya orang-orang di sini tuh bahasa Indonesia apa ya? Dia bilang ngomongnya pure ya, tapi pure itu kayaknya mungkin bukan pure-pure Kalau ditranslate ke Indonesia bukan as it, that's pure ya Tapi lebih ke orang-orang yang bikin uang atau uang-uang yang itu make money, uang-uang yang kerja gitu ya Mereka tinggalnya nggak di city, jadi mereka cuma kerja di city Jadi yang bekerja orang-orang yang memang make money, itu tinggalnya nggak di city malah Tinggalnya malah di states, di luar kota, nggak di tengah kota gitu Katanya Kenny Nah di sini ada In Indonesia, McDonald's, we have chicken and rice In McDonald's, from McDonald's That's why I like, after I came in and then I said McDonald's, they don't have chicken And I was like, really? They only have burgers Jadi dia mereka cuma punya burger doang Have you told the story? What? You told that story? The story of what? McDonald's Yeah, yeah, I just told this So you can say to the people, the city's built on grids, which is New York is built on So New York City, and the city's square, blocks That's a block, that's a block Do you ever think of these blocks? Jadi ini kayak katanya kotanya mirip sama New York Halo Kotanya kayak New York Kotanya kayak block-block gitu temen-temen Jadi block per block kayak grid gitu And there's traffic lights And there's traffic lights in each block Then there's traffic lights in each block So the people walk This road is a pedestrian And they can walk freely, there's no traffic Dan ini memang khusus untuk penjalan kaki, semua ini Nggak ada traffic di mobil, nggak boleh lewat sini Memang khusus buat penjalan kaki for pedestrian So people are on holiday It is come up for Easter And they come shopping The weather's better, they come shopping And they mix But in the city, there's sport There's football, soccer And there's alcohol So they drink There's pubs Lots and lots of drinking And socializing and partying And betting, gambling Taking tobacco, whatever they want Jadi di city, karena city yang besar Jadi semua itu ada di sini Mulai dari pusat perbelanjaan Mulai dari kampus Semua tempat makan, restoran Di sini banyak pub ya Karena kan Scottish pub kan terkenal ya di sini Terus Jadi semua memang terpusat di Glasgow Enaknya gitu teman-teman Jadi kalau mau jalan dikit nggak jauh Karena memang pokoknya Besar tapi nggak besar, tapi kecil Jadi termasuk besar untuk di UK Tapi kalau dikompare ke Indonesia Mungkin kecil So the context of that means that There's complete social freedom You have the freedom to Drink, alcohol, gamble There are some illegal activities Which people find If they have money They're going to do that But they have the freedom to shop And they have the freedom to buy And they have the freedom to move around There's no There's no one stopping you from doing anything Unless you You break the law And you cause problems You steal from other people You create problems But because of that Glasgow There's an underlying Not gangster element But there's an underworld element That if people could do illegal activities So people are very aware of that If they want something They can get it But usually they don't want it That they just want a peaceful, happy life And to have fun And to relax And look after the families That's long That's the pub Nadia Maybe you can explain Nadia Someone asking here Nadia, can you hear me? Yeah Someone asking here Is there any special food in Glasgow? Yes Lots of special food Really? Yeah Deep fried Mars Mars Yeah Really? So The weather is very cold So we need warm food And traditionally There wasn't a lot of meat It was very difficult to have meat So they fry food So they fry potatoes And they fry fish But they dip the fish in flour Sorry, milk And flour And then they put it in the frying batter What's batter? Yeah But So 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 And it's fried And it's fried in Animal Animal oil Oh Fried Animal oil Oh Oh Ini tuh mereka consider Oh ya Jadi digoreng Makanan-makanannya Terus Jadi Like beef Steak Pork Yeah A fat of that Melty Yeah Digoreng pake Bentega Biasanya orang-orang di sini So It gives chips It gives potatoes It gives fish Fish and chips It gives them that Fati-flavor And that's Nourish to people Jadi Di sini Yang terkenal Fish and chips Teman-teman Fish and chips Deep fried pizza Deep fried pizza Yeah Disini ada Deep fried pizza Katanya Deep fried Mars bar So Everything gets put Deep fried Mars bar Chocolate The chocolate Mars chocolate Teman-teman Kalau tau Mars Chocolate ya Chocolate Mars Itu digoreng juga Gitu Sama orang-orang sini Deep fried Mars bar Sama Deep Deep fried Pizza Hamburger Deep fried pizza Deep fried sausage Deep fried everything Deep fried fish Chicken We have one of the most unhealthy diets in the world The most We do have Yeah Healthy diet I'll show this We'll talk The guys in Batman Yeah Yeah So We're walking down a famous street And this street is used in Hollywood movies Indiana Jones Indiana Jones Batman Indiana Ini dipakai both Shootingnya Indiana Jones Sama Batman World War Z With Brad Pitt Zombie film Brad Pitt World War Z World War Z Z Zombie The streets here in Glasgow Are Like American streets In the 1920s 30s 40s And 20s For example Here So the buildings Back of the blocks Look like America Chicago Red brick And the white Sandstone and dirt So they get moved They use for movies Batman Fighting Batgirl And the Scottish government Get money So the American movies come here Because it looks like America In the 50s Can you translate that? Yeah Jadi Disini Disrutinnya Waktu Batman Fight Batgirl Disini Itu Apa Apa lagi ya Tadi Sampai banyak Kami lupa Tapi Intinya Disrutinnya Disini So the Americans Because In America All of the buildings Have already demolished Placed with Drunk tower Glass Sini Mereka Dibahas Ini bangunan Bangunannya Kayak identik Identik Bangunannya Sebentar Teman-teman Ini kayaknya Bentar lagi Baterai aku Abis Mungkin nanti aku akan Jadi Mungkin sekitar 10 menit kali ya 10 menit lagi Ganti gadget sebentar Gak apa-apa ya In the air Yes Thank you Oh Ini Matthew baru beliin Ini national National drink Is it How do you Iron Brew And it outsells Coca-Cola Iron Brew Old sale Coca-Cola Sales more than Coca-Cola Oh jadi bahkan Penjualan Iron Brew ini Lebih Tinggi dari Penjualannya Coca-Cola Really Yeah Only one of like Three countries in the world But the national drink Sales more than Coca-Cola Iron Brew What do you taste Is it like Orange It's caffeine Ini fakta Teman-teman Ini aku juga baru nyobain loh Bubble gum One of the other things You say about Glasgow The children are fed In porridge With porridge And iron brew Porridge and iron brew Ini bukan alkohol ya teman-teman Ini soft drink Kayak Coca-Cola Tapi rasanya kita coba Carbonated Bubble gum It's like bubble gum Like bubble gum Like bubble gum You have bubble gum Reckless Kayak Coca-Cola Tapi taste-nya bubble gum Spirin Kayak Apa ya Aku bingung jelasinnya Tapi kayak bubble gum lah Terang Ini sound good Oh Oh That's good One shoot That's okay This is a kilp shop This shop It's kilp Jadi Jadi toko ini Ini mohon maaf ya Ini memang warga glasgo Nyebrangnya juga suka sembarang Ini toko Tokonya Ini yang Yang bikin Skirtnya Scottish ya Teman-teman Kalau pernah tahu Kalau pernah tahu Kalau pernah tahu Rocknya Scotland ya Yang kotak-kotak hijau Itu yang cowok-cowok pakai Dibuatnya di sini They make it here Can we see it? No, I don't think we can see it I just didn't tell them My Google account But I'll explain That in Scotland When there was no roads And when it was just wild And the hills And water There was no roads So the people had to wear The men had to wear dresses Oh, okay There is no road? There were no roads It was all grass That's why they need to wear skirt Jadi kenapa orang-orang Scottish That's a kilt there That's a kilt, you see? Jadi Kenapa orang-orang Scottish ini pakai rock? Karena zaman dulu tuh Rumput-rumputnya tinggi-tinggi di sini Jadi Untuk membantu Jadi Semuanya pakai rock Termasuk cowok-cowok Is it only for men? Yes Not girls? Yes Girls should wear longer Oh, okay Jadi yang cewek-cewek malah pakai rocknya Lebih panjang Untuk menutupin kakinya The reason is That You would wear So you could cross water And you could go to the grass In Scotland The grass The grass grows to this high Wow Right And the kilt Stops That high So you have a gap So they Never got wet And your legs would be dry And you Went to the hills And you could fight You could Climb over the And you didn't have wet trousers Walking So much Yeah Maybe So much So much Yeah Too much Guys, teman-teman semua Jadi karena kita mau ngejar Ketempat taman yang tadi Di tengah-tengahnya Jadi mungkin kita akan jalan cepat Mungkin ada selingan sedikit dari Flora atau dari Mary Supaya kita bisa sampai di tempat Oke, sekarang lagi ya Thank you Baiklah teman-teman Mungkin sambil kita menunggu Karena dia sampai di lokasi Yang nanti tempat kita berbincang-bincang Dengan teman-teman OMK di sana Ya mereka akan jalan cepat nih sepertinya Ya teman-teman ya, story ya Masih ingat challenge kita di awal tadi Bahwa teman-teman yang Posting cerita tentang kegiatan kita Boleh di upload di akun Instagram Kemudian tag IGOMKnet Jadi boleh di upload di story Di feed Mau dibuat reels Juga boleh ya Cerita tentang perjalanan kita Selama menuju ke Glass Oh, Metty lucu banget ya Metty, you are so funny Oke Oke, perlu Mungkin teman-teman ya Mungkin sampai menunggu Nadia Kita akan dimasukkan ke ruang bor Breakout room Nanti di ruang breakout room itu Yang akan disediakan oleh teman-teman Dari OMKnet Kita bisa saling kenal ya teman-teman Boleh nih teman-teman Saling sapa Saling tukaran nomor HP Nomor WA Jadi tadi ada yang bertanya ya Ada yang bukan bertanya sih Ada mention di kolom chat Kak, boleh nggak ya Kita tahu akun Medsos mereka Kita bisa tanya setelah ini ya teman-teman Ketika karena dia sampai di lokasi Kita langsung bisa bertanya Minta akun Sospetnya IG-nya mungkin Nomor WhatsApp-nya boleh ya Kalau dikasih tapi Baiklah mungkin dari Panitia Teman-teman OMKnet Akan membuat breakout room Nanti teman-teman akan dimasukkan Ke beberapa room Di situ boleh ya saling kenal Saling sapa Dari Pasti ini dari seluruh Indonesia ya Dari ujung Ujung Merauke Sampai ke ujung Florote Iya asik Jadi saling sapa aja Nanti boleh tukaran nomor WhatsApp Jadi kita tuh Ketemunya nggak hanya disini gitu Kak Jadi kita bisa lanjut Selaturahminya Asik Kamu tahu ketemu dunia nyata ya Kak ya Iya mana tahu ketemu dunia nyata Iya bener loh Kak Mary Nggak ada yang mustahil loh Kita juga tuh dulu gitu ya Ketemunya virtual Akhirnya bisa sampai ke dunia nyata Bener tuh Kalau Tuhan udah tuntun Mau ketemu jodoh Ketemu teman baru Itu Itu pasti terjadi Aku mungkin mau jelasin dikit Ini lah Ini Main streetnya di Glasgow Iya Kak Ini Setelahnya datang Mua tokoh-tokohnya eksklusif Oke Colex Sketchers H&M Victoria Secret Semua Tokoh-tokoh eksklusif disini Mulai dari Darah Semua tokoh-tokoh eksklusif disini Swiss From Switzerland Terus Ini memang main streetnya Jadi semua orang pasti Lewat ini Ini rame Lagi rame memang Kita cukupnya Buchanan Is it Buchanan Or Buchanan street Buchanan street Kita maksudnya Buchanan Buchanan street Jadi ini mainnya Oke Cukup Aku jalan lagi ya Oke Kanadia Oke Thank you Kanadia So Kita boleh ya Blackout room ya Ke Fridia ya Boleh ya Oke Oke Sampai-alt Su Sampai-tFP Terima kasih. 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 Itu Kita lihat ada Romo Christy Romo Christy keluar ya Ini udah nyampe tempatnya si Nadia Nadia have you reached at your place? Kalau ini gue tarik lagi Biar aja Biar mereka istirahat juga Kayaknya jauh jalannya ya Cimel ya Iya Iya ini kayaknya tempatnya This is the place that they want to Do the sharing sessions Tapi Cimelisa bisa ini kan Di breakout room bisa close all room juga kan Iya bisa Oh iya udah gue join di Teman-teman Mereka masih di breakout room Aku harus pindah laptop ya Pindah tempat Pasang jamnya Di BR juga Biar They're now having a break So we can relax Would you like a cup of tea? No i'm okay Yeah i'll go What do you want? I'm alright i'll go The mighty iron brew Eh Fellas Do you want a drink? Nadia do you want something? No thank you Do you want something too? You should Thank you so much If you want a break You ready for us Dariah Kalo disini berarti aku udah gak punya ini lagi No more No more Apa ya Oh it's okay Kayaknya udah deh Udah siap sih kita Mau masuk pada balikin lagi aja kesini No more Yuk biar gak pengalaman Oke Siap 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 Kita Close all room ya Gmail ya Close all room We're in 5 minutes 5 minutes We're gonna start in 2 more space Yeah they're on it Frank Frank They're on a break No short at them you know I don't know I don't know No short story No short story No short story Hey you tell I wanna hear You tell us What's your story bit North british tale No North british tale We're gonna have a question and answer after this So If you want One minute Oh Movers Halo guys Welcome back ya temen-temen Waktunya ditarik lagi Karena ternyata Karena Nadia udah sampai ya Di lokasi yang akan Bareng-bareng nanti kita akan lakukan sharing session Bareng temen-temen OMK di Glasgow Udah sampai ini Nadia Jadi langsung di close breakout roomnya Semoga tadi sempat ya tukaran nomor way Aya temen-temen ya Nggak sempat kak Nggak sempat ya Iya bentar banget loh Nggak apa-apa ya Nggak apa-apa nggak sempat Di sini aja Di chatroom aja sekarang Tukaran Iya kan bisa ini ya kak ya Bisa mention langsung ya kak Bener Aku juga ngomong Tiba-tiba udah Oh Oh Oke 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 Boleh ya langsung direct message Aja Nggak apa-apa Oke temen-temen Kalau mau kenalan langsung direct message aja ke orangnya yang bersantutan gitu ya Langsung go Karena sebentar lagi kita akan langsung sharing bareng dengan Kanadia bersama dengan temen-temen OMK dari Glasgow Let's go Ready ya Boleh ya Kita mulai ya Wow udah siap nih temen-temen sepertinya See How many people are there? Oke 1,2,3,4,5 Ada 5 ya Ya bareng Kanadia ada 6 Mereka 6 disana Lawan kita 42 disini temen-temen Suara ku kedengeran ku Kedengeran kak Kedengeran Part of promotion or something Jadi Jadi ini kita lagi di Tengah-tengahnya Glasgow ya temen-temen kalo misalnya mau liat Ini Kita bilangnya George Square Jadi Sekarang kita akan mulai Sesi Question and Answer Jadi kalo temen-temen ada yang mau nanya Atau nanti ada pertanyaan Bisa langsung ditanyain ke temen-temen yang ada disini Nanti temen-temen disini akan cerita Silahkan Oke Nah temen-temen boleh ya Yang mau bertanya Boleh raise hand langsung Unmute Boleh bertanya langsung dengan temen-temen yang ada di Glasgow Mungkin pertanyaan pertama dari kita dulu ya Kak Meri ya Betul Silahkan Kak Meri Tanya sesuatu untuk membuat temen-temen Oke Kanadia Halo 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 Kanat Saking groggynya nih Kak Oke Kanadia Oke, saya ingin bertanya Matthew, hi Matthew, hi Mary, saya Mary, saya ingin bertanya apa aktivitas katholik Inggrisgo? Repet lagi Mary, minta maaf, apa aktivitas katholik Inggrisgo? Aktivitas untuk orang katholik muda di sini di Glasgow. Berbeda di mana katholik Anda pergi. Jadi, di sini, di mana saya ketemu Nadia, ada grup St. Aloysius. Jadi, kami mengorganisasi hal-hal di antara diri. Jadi, kami pergi ke... Am I going too fast? Is that all right? Jadi, tergantung katholiknya di mana. Kalau aku kan ketemu sama Matthew di St. Aloysius, Glasgow. Jadi, kami mengorganisasi trip bersama. Kami pergi ke restoran, pubs, kafes. Dan kami akan mendukung aktivitas kultur seperti theater, orkestra, musik, sport. Jadi, biasanya kita support each other sih, teman-teman. Jadi, begitu tahu ada international students, atau teman-teman orang muda katolik yang datang di Glasgow, kita support each other. Kalau misalkan... Misalnya ada teman-teman yang lagi ada konser, gitu. Misalnya dia performance di mana, kita pasti datang nonton. Atau nggak kita kumpul setiap dua minggu sekali untuk sharing session. Terus, biasanya kita, ya kayak gini, misalnya ada acara-acara dari masing-masing. Jadi, kita support each other, gitu sih. Ada juga, umur, di mana saya datang dari, ini adalah area kerja kerja. Ada perbedaan antara katolik dan protesan, yang berkaitan dengan tim futbol. Jadi, tradisionalnya, celtik adalah untuk katolik, dan rangers adalah untuk protesan. Jadi, kita bisa menurunkannya sebagai aktivitas. Oke. Jadi, di sini ada yang interestingnya, orang-orang Glasgow itu kebagi dua ya, antara katolik sama protesan itu berdasarkan bola. Jadi, katolik adalah celtik, dan kristian-protestan itu rangers. Jadi, dan itu berdasarkan warna. Celtic adalah green, rangers adalah blue, gitu. Jadi, kalau di sini orang-orang suka agak sensitif masalah perbolaan antara hijau dan biru ini ya, celtik sama rangers ini, itu dari agama juga, katolik sama protesan. Dan itu termasuk aktivitasnya mereka juga, main bola. So, the oldest rivalries in football. So, to play rangers, and it's called the old farm. Old farm? Uh-huh. Tomorrow? Yes. Rangers versus Celtic. Versus Celtic. Jadi, bahkan acaranya besok, teman-teman. Jadi, rangers versus Celtic main old farm. The name of the event. So, and Indonesia, they all need to support Celtic. If you want to be Katolik. Katanya kalau mau jadi Katolik, supportnya harus Celtic ya, gak boleh rangers, katanya. But I like her. So, berarti karena dia itu lebih ke paroki-paroki gitu ya, Kak? Karena kan tadi dari church ke church, dari gereja ke gereja gitu kan ya? Um, enggak, enggak. Is it based on the chapel for the football? No, it's like in general, right? Yes, ya. So, Celtic was set up by brother Walfred, the brother Walfred. Some people have said different things, but brother Walfred. And what? Is he part of an order? Yeah, yeah. The parish. Yes. The parish. Unemployed Irish. Unemployed. Enggak sih. Enggak berdasarkan paroki, itu memang secara keseluruhan general aja gitu. Katolik secara general. It was to keep the, cause of football. Get us all together and play football. Irish immigrants. Bahkan yang main-main bola tuh katanya, Unemployed yang gak kerja, yang imigran, katanya yang main-main bola. Because at that time, the Irish immigrants faced a lot of discrimination from the British Empire, because they were colonized. Ya. Karena, karena dijajah dulunya kan, jadi pada datang ke sini juga, gitu, untuk main. Oke. Thank you, Matthew. Thank you, Kak Nadia. Oke lanjut, Kak Flora mungkin mau dia bertanya nih, Kak Flora. There is a question here, from David Franklin. He asked, do people English know do like action, development, puasa APP? We call it APP in bahasa. I don't know what it is in English. You know, aksi puasa pembangunan, Kak Nad? Yes. Something like that. I don't know what it is in English. Like a sharing kan, Nadia? Oh, sure. Yes. Yes. Is there any Catholic preparation, like sharing session before Easter? Yes, in Lent. What is the event? In Lent, the Holy Week. It's like a, like we have a meeting, like regular meeting weekly for the Easter, for each of the chapels. Well, what happens? In my head, all the churches get together, the Protestant churches, the Episcopalians, the We Free, the Catholic Church. Yeah. They all get together, they share prayer meetings, they share the Last Supper. So, it's only one event, so not weekly. It's only one event, not weekly. Well, a couple of, also a good Friday of the carrying of the cross. And, they have meals during the year. And at Christmas, they all celebrate together. They share one another all the year now. Okay. Okay. Nggak sih, nggak ada rata-rata orang pada ngurus acara sendiri-sendiri. Itu setiap minggu juga nggak ada. Paling ada event ketemu doang gereja seluruh Glasgow. Tapi nggak kayak APP yang ada kotak amalnya di drop di rumah gitu kan. Ditaruh di rumah itu nggak ada di sini. Nggak model. Okay. Okay, Karnat. Another question. They asked about, you know the program of the young Catholic there? What is the program? Is there anything, certain program? Like, you know, like do rosary together with the young Catholic? Yes. Young Catholic in our church. I think it's the two weeks and one meeting. Well, there's the youth group as well. But that's all organized by us. It's not specific. The church helped out all data. Yeah. But it's like, I'll go back to what Kenny said to me earlier on. It's what you put in here. So, we need to do all that ourselves. And the church provides us the opportunity to do it. So, if the likes of the reason, if the reason why they're asking. So, I mean, it's things that they can set up themselves. So, we can organize themselves and do it together. Okay. Okay. Gak ada sih kalau yang spesifik kayak gitu. Adanya kita dua minggu sekali ketemu sama temen-temen yang orang mudanya. Terus kayak itupun kita organize sendiri. Terus gereja cuma tinggal bantuin kasih. Fasilitas tempat aja sih. Tapi kayak kalau khusus gitu gak ada sih temen-temen yang program-program. Kalau kita biasanya ada program tahunan, apa gitu ya. Kalau di sini gak ada, kita kayak cenderung ya. Udah yuk kumpul dua minggu sekali and that's it, gitu. Inisiatif berarti kak ya. Okay. Thank you, Kanat. And then, Arga. Arga, you want to ask something maybe? Because you raise hand. Arga, silahkan. Nyalakan kameranya. Yes. There's a question from Arga ya, Nat. Oh. Oh. Hello. Hello, lad. Hello. Okay, I just want to ask. What makes Glasgow is Scotland. So, make people go interesting to go there. Thank you. What makes people interested to visit Glasgow? What makes people interested to visit Glasgow? Well, there's the Kelvin Grove museum, I guess. You can see. Sure. So, in Glasgow, there aren't many things to visit. There are, I would say, a couple. But, one of the most interesting places to visit is the Kelvin Grove museum. Where you can find there, the, the, I think it's called the Eceomo from Dali. Yeah. One of the famous paintings from Dali. Also, there's like, two or three Bangkok, I think. Yes. And the... Who wants to see what? Rembrandt. 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 Rembrandt paintings. Oh, okay. Jadi, teman-teman di sini yang bikin interesting di Glasgow itu ada beberapa tempat ikonnya kayak Calvin Grove museum. Jadi, itu museum yang besar banget di sini. Sama, di beberapa spot-spot di kota Glasgow itu ada Rembrandt. Rembrandt painting. Rembrandt painting. Jadi, mural-muralnya tuh di sini bagus-bagus banget. Di setiap sudut kota tuh pasti ada. How many, how many, how many more in here? How many paintings? In the model walls. That's a lot. In the streets. In the paintings, the murals. That's a lot. 46? The murals. The streets. The murals. More than 20? I would think so, yes. Ya, sekitar 20-an lebih gitu painting yang mural besar-besar di Glasgow gitu. Jadi, dan Matthew nambahin katanya quality of educationnya di sini juga bagus gitu. I would say, I would add something that makes me love Glasgow is because the people in here are so nice. They're so friendly. That's why we have the quotes, people make Glasgow. Yeah. I'm glad to go meet some people. Yeah. That's why we have a last-minute student. He's rich. He's rich. He's rich. He's rich. For a global village. Jadi, aku tadi nambahin gitu. Yang bikin semakin interesting adalah orang-orang di sini tuh baik-baik banget. Tadi kalo temen-temen notice panjang perjalanan tuh disapa terus kan. Hai, hai gitu ikutan. Did you know that? So, Glasgow University is one of the oldest universities in the world. And a lot of top American leaders early on in America's history. We're educated here as well. Oh, I see. Jadi, bahkan ada fakta bahwa Universitas Glasgow, University of Glasgow kampusnya aku, it's one of the oldest, one of the oldest university in the world. Termasuk salah satu Universitas tertua di dunia. Founders of America. Founders of America. Founders. Founders of America. Founders of America. Founders of America-nya bahkan sekolah di University of Glasgow dan beberapa orang-orang terkenal di dunia juga. Dulu belajar di University of Glasgow. Mungkin semoga menjawab ya, Arga. Terima kasih, Arga. Oke, kita pergi ke ke pertanyaan yang berikutnya ya. Ini dari Maria. Tunggu di Radia, Tunggu di Radia guys. Kenapa? Nadia, pertanyaan berikutnya dari Maria. dia bertanya tentang masalah yang terdapat di pembangunan orang katolik di glasgow, ada masalah? masalah orang katolik di glasgow? ada masalah, masalah orang katolik di glasgow melihat hal yang saya bilang, tidak terlalu buruk lagi tapi ada masalah sekitaran antara katolik dan ranger 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 jadi, rivalnya adalah sebuah pertanyaan, harusnya sebuah pertanyaan, tapi religi dan politiknya terlalu bergabung glasgow membuat efek yang besar untuk mengecewakan kebanyakan jadi, seharusnya sangat terlalu buruk, orang yang terlalu mati dan mati karena satu yang di protest, satu yang di katolik, yang masih terjadi saya ingin menikmati itu jadi di sini bahkan perangannya, memang orang-orang katolik di sini sedikit ya ada beberapa orang katolik di sini, kan? orang-orang katolik di sini sedikit, dan gara-gara yang tadi diceritain yang celtik sama ranger tadi, yang bolaan itu orang-orang yang bahkan ketauan, misalnya, oke, dia ranger ketemu sama yang celtik bahkan mereka bisa sampai bunuh-bunuhan yang kayak tusuk-tusukan like, they kill each other but glasgow used to be the murder capital of europe katanya glasgow termasuk murder capital in europe gitu, jadi banyak orang yang dibunuh di sini oke 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 we lost Nadia just now bener, kayaknya baterainya habis yang itu oke 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 halo? halo gak? iya suaranya iya suaranya iya suaranya ada kota-kota kota-kota berada di 90s sama, ya itu tadi sempat dibilang sebagai kota murder ya dulu ya sekarang udah nggak dan i think couple months lived in one of the station like a kid that killed ada anak kecil juga yang baru tertusuk, ditusuk di salah satu stasiun di sini, gitu. Oh, pernah ada teroris attack juga? Jadi dulu sempat ada teroris masuk ke bawah. Jadi di mobilnya penuh gas, gitu. Jadi dia bawa mobilnya masuk ke airport, gitu. Tapi dia menerima barang, dan dia membutuhkan belakang belakang, dan dia menggabungi belakang belakang, dan dia berusaha. Dia benar-benar membuatnya. Satu belakang 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 belakang, dan seluruh lain, polisi harus melindungi dan berkata, jadi ketika belakang 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 belakang, Jadi malah lucunya, karena orang-orang Glasgow ini termasuk orang-orang barbar ya, jadi pas kejadian teroris yang di bandara, ada orang warga lokal yang ngehadang, bahkan kejadiannya sampai terbalik ya, bukannya warga lokal yang dijagain dari teroris, tapi malah terorisnya yang dijagain dari orang Glaswegian karena terlalu barbar gitu, jadi terorisnya yang disuruh mundur gitu, malah akhirnya si orang Glaswegian ini, orang Glasgow ini dikatakan sebagai hero gitu. So, you can say teroris, it doesn't work in Glasgow, teroris, it will fight in Glasgow, so it's a save or fight, teroris, and you don't think it's terrible in Glasgow. Katanya bahkan Pak Kenny bilang, justru malah teroris bakalan takut kalau mau nyerang Glasgow, karena orang-orang Glasgow terlalu barbar gitu, jadi nggak akan ada yang berani lagi gitu. Ada, is there another question, ada pertanyaan lain teman-teman? And the expression is here, if you can put it like New York, you can survive here. Karena, if we can survive here, kalau kita bisa bertahan hidup di sini, kita bisa bertahan hidup di kota manapun. dan it's all depending on who you are, who's in your part, rather than what you are, in your money, your status, your Christian society, it's very much you can't take care to your values. Di sini udah nggak pandang bulut teman-teman mau kerja apa, mau sebagai apa, mau gender apa, mau religion apa gitu. Kadang, religion mungkin nggak termasuk ya kalau Katolik sama Kristen ya. Tapi semua orang di sini tinggal, dan backup satu sama lain gitu. Iya, udah jam sembilan tuh katanya di chat. Kan Nadia mungkin ada pertanyaan lagi nih, Kan Nadia. Is there any classification of youth Catholic English school, Kat? Is there any classification for youth young Catholic people in Glasgow, like the age, to become as a, to join the group? I don't know. I don't know. I don't know. It would be different ages for kids. Kids turn 11, they'll be going to a Catholic school, so it's Catholic, there's freedom of the space, and the city government, the Scottish government, so it's Catholic education. Jadi, nggak ada sih, nggak ada katanya. Okay, maybe. This is the last question from us. We want to ask about the masks. Yes. What is the challenge during pandemic? Do you guys do masks, like online masks, like we do in Indonesia? Ya, di sini sama kayak Indonesia, online masks juga. Cuman sekarang mungkin karena udah lebih open, we don't need to wear masks outside anymore. Kita nggak perlu pakai masker di luar. Ya. Gak perlu pakai masker lagi, gitu, segala macam. Jadi, orang sekarang udah mulai, ya udah menganggap Covid sebagai endemic ya, bukan pandemic lagi. Jadi sekarang. Dan homily-nya katanya di-save online, teman-teman, supaya biasanya sih online mask-nya memang nggak disimpen, kayak kita bakalan terus ada di Youtube. Jadi, kalau misalkan teman-teman yang kelewatan jam Misa, bisa Misa jam 7, baru ikutan Misa-nya, ntar aja deh, jam 9, gitu. Misalnya, di sini nggak boleh, jadi nggak di-save. Misa-nya nggak di-save, gitu. Tapi yang di-save cuma homily-nya aja, katanya. Oke, thank you so much, Nadi. Thank you. Okay, Nat, maybe they ask about, you know, IG. IG address, maybe you can make friends with you guys in Glasgow. Maybe you have... Maybe you guys have your... Jadi fakta menariknya di sini, teman-teman. Fakta menariknya adalah teman-teman di sini tuh jarang banget pakai sosial media. Mereka menganggap bahwa hidup itu lebih mikrat secara live ya, secara langsung ya, tanpa sosial media. Cuman ada yang punya sosial media. I was explaining. Instagram, maybe? Maybe your community, Nadiya. Like, what is your sosial media? Facebook. Kelly punya Facebook. Katanya dia udah tua, jadi punya Facebook, nggak punya Instagram. Maybe the community, Nadiya. Facebook, Instagram? As well, yes. What is your Instagram account? My Instagram account. Lupa katanya Instagram accountnya sana. Maybe their community? Young community? Is there any Instagram? Saint Aloysius Instagram? It's Saint Aloysius Facebook. Adanya Facebook? Nggak ada Instagram. Okay, thank you so much. Thank you. Okay, thank you for your sharing, guys. And Nadia, thank you so much. And maybe after this, we will take a picture once again, Nadia. Is it okay? Yeah. Together? Yes. Take a picture together with you guys. Okay, teman-teman. Boleh silakan on-cam ya, teman-teman. Kita foto berlatar belakang Glasgow nih. Tadi gereja, sekarang berlatar belakang Glasgow. Okay, yuk. Boleh teman-teman yang chatnya, di room chatnya nanti dulu ya. Ditahan dulu. Biar nggak kena capture ya. Okay, ini aja satu halaman aja. Boleh teman-teman yang lain juga? That's okay, that's fine. Are you ready, Nadia? We're ready. Okay. Teman-teman yang lain sudah ready? Okay, ya. Aku mulai ya. Okay, one, two, three. Patch one. Cheers! Cheers! Okay. Lagi. Lagi ya. Once again. One, two, three. Okay, patch two. Okay. Gaya bebas. Okay, teman-teman. Yuk. Satu, dua, tiga. Okay. Thank you. Thank you, Nadia. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. 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 Okay, guys. God bless. Thank you so much, guys. Thank you, Nadia. And Matthew and friends. And then, we want to announce ya. Nadia, maybe, can you hold? We want to announce the winner. Yes, the winner of the challenge. We want to announce the winner. Yes. Teman-teman udah selesai aku. Resultnya. Okay. Nah, teman-teman. Ada yang deg-degan gak nih? Siapa ya? Kira-kira. Dapat Radia langsung. Dari Glasgow. Wait, ya. Radia will inform us. Teman-teman, nanti yang namanya sudah disebutkan. Siapapun yang mendapatkan tiga terbaik. Teman-teman langsung mention nama, alamat, dan account Instagram kalian ke Zoom yang atas nama OMKNet Strip Video. Oke? Langsung mention aja di room chat. Oke? Kadadia udah oke? Udah punya resultnya. Oke. Do you want to read it? Oke, Matthew katanya mau bacanya. Oke, Matthew. Oke, oke. First winner. First winner. Your first winner is Nat Dev. Nat Dev. Nat Dev. Whatever you are, congratulations. Nat Dev. Nat Dev. Nat Dev. Nat Dev. Yay! Nat Dev. Okay dokey. So your second winner is Lisenia Draja. I think that's how you pronounce it. I don't know. Lisenia Draja, yes. That's right. Lisenia Draja. Whatever you are, congratulations. God bless. And your third and final winner. Third and final winner is Seun RS Line 87. S-A-E-U-N. S-A-E-U-N. S-A-U-N. 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 R-S-N. Wah ini susah banget namanya. S-A-U-N. Congratulations everybody. Nadia is awarding you with 1,000 pounds each property. No! No! Thank you, Nadia. Thank you, Matthew for the present. Thank you, Nadia. Thank you so much, Matthew. Congratulations. Thank you so much, guys. Goodbye. Bye. Oh ya, goodbye. Wow. Thank you ya. Nadia keren banget. Antusias banget ya, teman-teman. Udah bareng kita, udah kasih announcement juga buat the winner. Congratulations buat pemenangnya. Langsung chat OMK Net, Fridia. Karena dia yang lagi pegang hadiah dari Glasgow saat ini, teman-teman. Ada tiga ya, Kak? Oh ya, langsung chat. Kemudian. Ya. Oh ya. Ada tiga ya, Kak yang menang. Tadi kita boleh mention ulang lagi. Mungkin tadi teman-teman ada yang nggak dengar ya. Atau karena mungkin tidak jelas. Itu ada atnatdev. Ada at... Sorry. Ada atnatdev. Terus ada at syun underscore rs line 87. Dan at Lisenia Raja. Lisenia Traja. Itu ya, teman-teman. Langsung aja mention nama, alamat, dan akun Instagram kalian ya, Kak. Ke OMK Net, Strip Fridia, teman-teman. Silahkan ya. Teman-teman, langsung ini ya. Langsung nanti di DM di OMK Net. Oh ya, oke. Nanti hadiahnya akan dikirim ke teman-teman. Baiklah, teman-teman. Demikian akhir dari acara kita. Terima kasih sudah membersamai sepanjang acara ini. Ya. Semoga teman-teman mendapatkan berkat ya. Mary, kita bisa jalan-jalan ke Glasgow. Jadi, kita tutup acara kita pada malam hari ini, Mary, dengan berdoa yang akan dipimpin oleh Kak Mary. Silahkan, Kak Mary. Oke, thank you, Kak Flora. Sekarang teman-teman, mari kita ambil sikap berdoa di teman-teman kami. Dalam ala Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam ala Bapak, ala Putra, ala Roh Kudus. Terima kasih untuk cintamu yang begitu luar biasa terhadap kami, anak-anakmu, orang muda Katolik di seluruh Indonesia, yang pada malam hari ini kami telah menyelesaikan jalan-jalan kami walaupun secara virtual ke Glasgow di UK. Semoga apapun yang kami terima, apapun yang kami doakan di dalam perjalanan ini, boleh engkau terima dalam dalam kasihmu. Kini, kami anak-anakmu akan istirahat malam. Kiranya engkau memberkati melindungi kami sepanjang tidur malam kami ini, agar besok pagi kami boleh bangun dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani kami, serta kami boleh melakukan kegiatan aktivitas kami selanjutnya dalam penuh sukacita. Pada akhirnya ya Tuhan, kami serahkan suruh hidup dan karya kami dalam tanganmu terjadilah pada kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapak, Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, thank you teman-teman semua. Bye. Bye. .